Kita tidak menjalankan dengan cara connect to component, ini di klik satu kali maka akan menampilkan kode barcode, kode barcode ini kita scan dengan menggunakan HP Android kita, scan QR code nya, maka akan menampilkan progress bar, disini kita tunggu, disini akan ada progress bar nya. Jika sudah 100% maka akan ditampilkan pada layar handphone kita keluaran atau output nya, nah seperti ini, pilih warna, jika kita tekan putih maka warna background nya warna putih, jika kita tekan warna hitam, background nya akan berubah warna hitam dan akan kembali pada alaman utama, jika tekan merah, background nya warna merah, dan biru, berwarna biru, hijau akan berwarna hijau. Saya kira itu untuk tutorial kita belajar praktek penyimpanan file untuk brown warna, menggunakan dua bahwa komponen dari palet yaitu speaker dan file. Terima kasih, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 maka ini nanti akan menampilkan halaman nama file atau creator untuk menyimpan penamaan file kita tunggu dulu nah disini ada tombol create project create project ini sudah saya buat kemarin warna layar 2 ini kita hapus karena tidak kita perlukan kita hapus saja berarti kita nama buat penamaan baru create project berikan penamaan warna layar underscore layar kemudian pilih next ada konfigurasi pengaturan disini default pengaturannya akan sama seperti ini kita tidak perlu mengubah konfigurasi pengaturan dalam project kita dan akan berjalan pada android minimal pada android 4.4 dengan menggunakan api 19 pilih finish jika kita finish berarti menyetujui konfigurasi atau pengaturan awal untuk project yang akan kita bangun untuk project yang akan kita bangun project ini kita akan membuat sebuah file aplikasi sederhana yaitu pengenalan menyimpan file menyimpan data warna pada file nah akan menampilkan screen seperti berikut ini ya screen 1 disini ada simbol ada beberapa simbol yang sudah diaktifkan cara mengaktifkan simbol-simbol ini yaitu dengan cara men-checklist show detail visible kemudian show option menu show status bar silahkan di uncheck kalau untuk melihat perubahan apa yang ada pada screen ini layar screen kita tinggal scroll ke kiri ke atas atau ke bawah untuk pengaturan screen ini merupakan pengaturan screen ya dengan warna-warna yang sudah kita defaultnya seperti ini jika ingin merubah warna-warna ini bisa memberikan memilih warna-warna pada primary color dan juga primary color dark kemudian kita memerlukan dua buah komponen pada layar palet yaitu pada user interface ini kita memerlukan list speaker sebelah bawah klik satu kali tahan geser dan tempatkan pada layar screen kemudian ini akan kita berikan pengamaan list speaker warna dengan nama filenya adalah list speaker warna list speaker kemudian underscore warna ini tidak boleh menggunakan spasi ya untuk pengamaan kalau pakai spasi berarti pakai underscore kemudian tulisan list for list speaker 1 text for list speaker 1 ini kita akan ubah menjadi pilih warna pilih warna dan kita akan mencetaknya dengan cetakan tebal ukurannya ukurannya kita akan besarkan ukurannya ukurannya misalkan kita 16 cetak 16 dan juga fontnya cetak tebal akan ada perubahan untuk tombolnya kita misalkan ingin merubah warna tombol berarti pada background color yang paling atas misalkan kita ubah dengan purple atau warna ungu maka tombolnya akan merubah warna ungu ungu sudah selesai untuk untuk pengaturan yang ini berarti sudah selesai untuk pengaturan list speaker nya jadi kita perlukan satu buah komponen lagi yaitu pada storage storage itu letaknya disini klik satu kali storage kemudian geser kursor ke sebelah kanan klik file dan tahan geser kita dapatkan pada layar screen ini kita berikan penamaan file latar belakang file latar belakang ini kita underscore file latar belakang kemudian rename untuk pengaturan file latar belakang ini sudah selesai sudah kita buat dua buah komponen di layar screen satu dengan nama warna layar ini nama project kita adalah nama layar dua buah komponen list speaker dan juga file kemudian kita beralih kepada blog klik blog disini nah di blog ini kita memerlukan tiga buah blog yaitu pada screen pada screen ini ada klik satu kali tombol screen kemudian pada blog ini pilih screen pilih blog screen sampai dia menampilkan halaman ini when screen satu initial is do when screen satu melakukan initial inisialisasi maka akan melakukan apa kira-kira akan membaca file yang tersimpan akan membaca file yang tersimpan berarti kita membutuhkan satu buah blog yang nama blognya adalah inisialis klik disini tadi klik satu kali tahan geser kemudian tempatkan pada viewernya when screen satu inisialis do ketika screen satu dilakukan inisialisasi maka akan melakukan apa yang akan dilakukannya adalah memanggil file latar belakang dan membacanya dengan nama file lat 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 bel misalkan ya kalau yang di kalau yang di ppt itu lat bel maka akan memanggil file latar belakang call file latar belakang dan membaca file atau read name get nama filenya filenya adalah lat bel klik satu kali yang ini call file latar belakang read from finding klik tahan geser dan tempelkan pada screen satu inisialisasi jika ada tanda klik ada tanda ada bunyi klik berarti sudah pas sudah sudah terpasang ketika screen satu dilakukan inisialisasi screen satu itu siapa screen satu ini adalah layer satu ya screen satu merupakan layer satu screen satu kemudian akan membaca file latar belakang read from akan membaca latar belakang file dengan nama filenya apa kita akan memberikan penambahan file dengan nama file apa berarti kita perlukan text disini text kosong geser atau scroll ke atas klik tahan geser dan tempelkan disini dan ada tanda klik berarti sudah pas sudah terpasang puzzle nya sudah terpasang bloknya sudah terpasang disini kita akan memberikan nama filenya lat bel txt berarti akan menyimpan nama file dengan nama filenya lat bel txt nanti kita akan menyimpan sebuah file dengan nama filenya lat bel txt berarti sudah dilakukan inisialisasi disini maka kita membutuhkan satu buah blok lagi dengan nama bloknya adalah file latar belakang file latar belakang berarti kita aktifkan file latar belakang disini klik satu kali kemudian when file latar belakang got text pilih when file latar belakang got text yang ini ya when file latar belakang got text klik tahan geser dan tapatkan pada viewer nah apa yang akan dilakukan oleh got text disini maka akan melakukan percabangan ya if if then else if then else berarti if then klik satu kali disini kita pilih percabangan ini salah kita hapus cara menghapusnya ke ini tahan berikutnya berikutnya adalah file kita membutuhkan file latar belakang untuk diaktifkan pilih file latar belakang ini kemudian got text got text ini untuk memilih text yang akan dipilih oleh user nanti ya when file latar belakang got text do ketika file latar belakang dilakukan diambil textnya diambil maka apa yang akan dilakukan do klik yang ini pilihannya ini klik tahan geser dan tempatkan di viewer nya ya kemudian disini kita memerlukan percabangan karena kita akan berikan contoh 5 buah percabangan yaitu percabangan itu memilih warna putih hitam merah biru dan hijau ada 5 warna berarti ada 5 buah percabangan berarti kita memerlukan percabangannya adalah if then di control ini ada percabangan yang paling atas if then klik tahan kemudian geser dan tempelkan pada file got latar belakang file latar belakang got text jika sudah ada terdengar bunyi klik berarti sudah terpasang kemudian disini port kita memerlukan else membelukan else pilih else if else if sebanyak 5 kali else if then else if 1 2 2 3 3 ke bawah ke bawah ke 2 3 4 satu lagi 5 karena ada 5 buah warna yang kita putukan sebenarnya ya maka akan disusun seperti berikut pengaturan if then else else if then else if then else if then else then dan sebagainya nah apa yang akan dilakukan yang akan dilakukannya adalah compare text kemudian compare text berikutnya adalah kita melakukan compare text akan mencari sebuah block baru yang ada di text aktifkan tombol text kemudian yang ini compare text sama dengan text apa yang akan ditampilkan berarti klik tahan geser dan tempelkan pada ini tidak kelihatan kita scroll dulu ke atas kita tempelkan pada percabangan yang pertama di hit yang pertama nah compare text ini yang akan diperlukan adalah get text mengambil text yaitu get text pilih get text disini kemudian setelah compare text ini kita masukkan di percabangan yang pertama maka kita membutuhkan sebuah variable baru yaitu mengambil text yang ini yang bagian yang komponen yang kedua klik tahan geser dan tempelkan di bagian ini lepas dan kita pilih text jika dilakukan perbandingan text mengambil text sama dengan text ini kita ubah text text disini kita tuliskan text dengan block text yang kosong ini kita tulis putih misalkan putih dan kemudian apa yang akan dilakukannya berikutnya yang dilakukannya adalah yang akan dilakukannya kita aktifkan screen 1 pilih screen 1 yang dilakukannya adalah melakukan set screen 1 kemudian background color 2 yang ini kita pilih klik tahan geser dan tempelkan pada then set mohon maaf mohon ini yang kita perlukan kita puang di kotak sampah aktifkan screen screen 1 kemudian set screen 1 set background color yang ini set screen 1 background color 2 kemudian kita aktifkan disini berikutnya disini kita berikan warna putih karena tulisan disini adalah putih jadi color kita aktifkan warnanya putih klik tahan geser dan tempelkan disini sudah selesai berarti untuk yang berikutnya juga sama untuk cara cepatnya kita tinggal duplikat saja duplikat tempelkan disini kemudian yang ini kita duplikat tempelkan disini kita berikan warnanya disini warnanya hitam kemudian disini kita berikan warnanya merah ini biru dan ini warnanya hijau jika sudah selesai berarti ada kelebihan satu disini boleh kita tambahkan atau kita hapus boleh kita tambahkan atau kita hapus kalau ingin dihapus berarti pilih yang ini yang warna biru tanda gerigi kemudian ini kita hilangkan dihapus dihapus kembalikan disini berarti disini sudah ada warna putih hitam merah biru dan hijau untuk setnya juga sama kita lakukan duplikasi ini kita duplikasi atau duplikat ini kita duplikat juga dan ini kita lakukan duplikat tapi kita ganti warnanya disini dengan warna hitam ini warnanya merah ini warnanya kita ganti dengan warna biru dan ini kita ganti dengan warna jauh nah sampai disini sudah selesai kerjaan kita kalau kita ganti yang ini berarti ini warnanya hitam ini kita ganti warnanya berarti sudah selesai untuk block bot text kita sesuaikan modul saja yang kemarin yang kita pelajari kemudian maka tulis speaker warnanya klik satu kali speaker warna maka akan menampilkan banyak pilihan disini yang kita perlukan adalah when this speaker warna after clicking do selection do ini juga membutuhkan percabangan klik tahan geser dan tempatkan di samping botx disini kita perkecil dulu kita perkecil dulu layarnya nah kita disini memerlukan percabangan percabangannya menggunakan if then else yang ada pada control do if then klik satu kali tahan geser dan tempatkan pada after picking tadi block after picking kemudian disini memerlukan 5 buah pilihan warna yaitu pilih else in satu dua tiga tambah 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 4 karena sudah ada satu tadi 4 sudah selesai berarti ada lima buah pilihan warna putih warna hitam warna merah warna biru dan warna hijau berikutnya jika 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 compare text kemudian yang di compare kan itu adalah list picker warna list picker warna yang diselection maka kita tulis disini dulu text kita letakkan disini compare text dan list picker warna kita aktifkan list speaker warnanya klik satu kali dan pilih pilihan list speaker warna selection yang ini set list speaker warna selection klik tahan geser maaf bukan yang ini yang kita perlukan list speaker warna diaktifkan lagi yang kita perlukan yang bawahnya list speaker warna selection yang ini salah ambil maaf yang yang kita perlukan yang kita ganti dengan warna putih atau tulisannya putih kita bisa duplikat tulisannya ini kemudian 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 kita duplikat letakkan letakkan di sini duplikat yang ini kita letakkan di sini kita duplikat letakkan di sini yang terakhir warna hijau ini kita hapus kita ganti warna tulisan warna duplikat warna hitam dan ini warna merah kita ganti saja tulisannya dengan merah ini warna biru dan ini warna hijau setelah selesai yang akan dilakukan adalah set background nya set background yang ada pada file latar belakang set background yang ada pada list sticker warna kita cari di list sticker warna set stream 1 in di sini di sini perhatian di screen 1 set screen 1 set screen 1 background color 2 Klik yang ini Kita tempelkan di bagian sini Set screen 1 background color to Toh-nya ini berarti warna ya Warna putih Pilih warna disini Warna putih Ini kita duplikat saja Ini juga kita duplikat Letakkan di bagian bawah Ini kita juga duplikat Nah warna putih sekarang kita ganti dengan warna hitam Ini kita ganti dengan warna merah Dan ini kita ganti dengan seleksinya warna biru Yang terakhir warnanya hijau Sudah selesai berarti kerjaan kita Ke file latar belakang disini Aktifkan file latar belakang Kemudian file save file File latar belakang save file Yang mana save file nya disini Ya ini Klik tahan Geser dan tempel disini Kemudian aktifkan di listrik berwarna List speaker warna seleksion List speaker warna seleksion Pilih List speaker warna yang diseleksi Nah yang ini Klik Tahan geser dan tempel di text Dan file name nya Kita copy kan dari yang ini Duplikat Kita tempel disini Maka kerjaan kita sudah selesai Kalau ini sudah selesai Kita tinggal testing Kemudian kita akan melakukan testing Dengan klik test disini Ada dua langkah Pertama connect to companion Yang kedua connect to BISB Connect to companion Kita pakai yang ini dulu Connect to companion Kita cek kembali Klik desain Desainer ini Kemudian di screen Ini kita sudah Diganti apakah sudah benar Dengan pengaturannya seperti ini Kita cek kembali Di list speaker warna Ini sering terlupakan Di list speaker warna ini Di aktifkan tombol List speaker warnanya Kemudian elemen from string Ini ditulis Putih Hitam Merah Biru Dan hijau Ya Jika sudah Kita coba dengan test Connect to companion Sebelumnya kita lakukan Instalasi Kodular pada Handphone android kita Kemudian Kita hendak Menjalankan Kita hendak menjalankan Dengan cara Connect to companion Ini di klik Satu kali Maka akan menampilkan Kode barcode Kode barcode ini Kita scan Dengan menggunakan HP android kita Scan QR code nya Maka akan menampilkan Progress bar Di sini kita Tunggu Di sini akan ada Progress bar nya Jika sudah 100% Maka akan ditampilkan Pada layar handphone kita Keluaran atau output nya Nah seperti ini Pilih warna Jika kita tekan putih Maka warna Background nya Warna putih Jika kita tekan Warna hitam Background nya Akan berubah Warna hitam Dan Akan kembali Pada alaman utama Jika tekan merah Background nya warna merah Dan biru Berwarna biru Hijau Akan berwarna hijau Saya kira itu untuk Tutorial kita Belajar praktek Penyimpanan file Untuk brown warna Menggunakan Dua buah komponen Dari palet Yaitu Heast speaker Dan file Terima kasih Kita lanjutkan Di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih